Temen-temen yang mau dapet penghasilan tambahan di dunia konten creator, udah mesti mulai bikin konten tiktok affiliate Serius deh, awalnya gue juga cuma iseng-iseng loh bikin konten jualan di tiktok affiliate Gue kan biasanya cuma fokus di youtube doang Tapi nih pas gue mulai rutin bikin konten affiliate, hasilnya ternyata lumayan loh Dan kamu harus coba juga, beneran deh Karena yang paling seru nih, komisi penjualannya bisa ditarik setiap hari Jadi kalo kamu butuh dana darurat, bisa langsung withdraw aja tuh dari tiktok Langsung cair lagi kerekening kamu Makanya sekarang gue juga mau aja kalian supaya bikin deh konten tiktok affiliate Kamu kan konten creator, udah bisa bikin konten, saatnya bikin konten di tiktok affiliate Biar dapet pasif income lagi nih Nah di video ini kita bakal belajar bareng Gue bakal sharing gimana caranya mulai untuk bikin konten tiktok affiliate Dari arah-arh gimana cara riset produk sampe riset ide kontennya Jadi kamu tinggal duduk kemana saja, siapin kopi, nonton sampe habis, jangan di skip Supaya kamu juga bisa cari cuan dari tiktok affiliate Oke, untuk mulai bikin konten di tiktok, sama aja sih kayak di youtube Cuman di tiktok itu formatnya video vertikal, sama kayak video youtube shorts ya Tapi durasi maksimal itu bisa sampai 10 menit Dan di tiktok kamu juga bisa pilih topik sesuai yang kamu inginkan Bisa edukasi, tutorial, prank, atau hiburan, dan masih banyak lagi Tapi untuk konten affiliate nih, kamu harus fokus di kategori produk guys Bisa elektronik, alat rumah tangga, baju-baju muslim, dan masih banyak lagi Bahkan bikin konten campur-campur aja juga gak salah kok Yang penting kamu berani mulai dulu Nah untuk mulai tentunya kamu harus punya peralatan untuk bikin kontennya dulu Gak perlu mahal-mahal, karena sekarang nih banyak banget alat-alat yang udah murah-murah banget Untuk bikin konten yang bagus Yang pertama tentunya kamera Nah kalau kamu belum punya kamera, kamu bisa pakai kamera di handphone kamu Bisa pakai kamera depan atau kamera belakang Kemudian yang paling penting, kamu harus punya tripod Nah untuk alat-alat yang gue akan tisu kali ini Gue akan taruh di link belanja gue disini ya Di keranjang sini, kamu tinggal klik aja Kamu tinggal pilih-pilih aja yang mana yang kamu suka Yang sesuai dengan budget kamu, langsung kamu cek out Yang pertama tripod Nah ini tripod dari Imbax Ini istimewa banget kenapa? Karena harganya murah Ya cuma Rp150 ribuan Tapi kamu dapat tripod sekaligus tongsis nih Nah tripod ini bisa kamu taruh di meja Atau bisa kamu taruh di lantai untuk berliri Memang ini bukan yang paling murah Tapi ini seenggaknya bisa bertahan bertahun-tahun Karena build kualitanya solid banget Karena disini tripodnya Kamu lihat ya sudah ada font holdernya nih ya Tinggal kamu putar aja seperti ini Dan kamu tinggal buka aja Seperti ini Dan kamu tinggal taruh aja handphonenya di tengah-tengah sini ya Dan ini lampunya juga lumayan terang loh Banyak pilihan warnanya Alias B color Dan juga ada tingkat kecerahannya Kamu tinggal atur-atur aja ya Untuk kaki-kakinya Kamu lihat aja guys ya Ini sih kokoh banget menurut gue ya Tuh kamu lihat Ini kokoh banget ya Dan gue jamin gak bakal jatuh ya Kemudian gue suka banget Karena ini ada tangkai seperti ini Kamu bisa kayak mode-mode gimbal Di saat kamu nge-shoot produk ya Atau bikin konten ya Bahkan disini kamu juga dikasih Remote bluetoothnya ya Jadi kamu bisa Jepret-jepret kamera handphone kamu Dari jauh nih Dan ini tingginya bisa mencapai Sampai 170 cm Tinggi loh beneran Kemudian yang pelikin selanjutnya Selain tripod Adalah lighting Nah ini lighting bener banget ya Supaya bikin video kamu tuh Jadi kincong Jadi terang Jadi jelas Apalagi saat kamu shooting produk Itu wajib banget pake lighting Supaya jelas ya Kecuali kamu bikin kontennya siang hari Di siang bolong Itu kamu gak perlu lighting Nah sekarang lighting itu udah murah banget ya Jaman dulu tuh mahal guys Beneran deh Tapi sekarang kamu liat nih Ini ring light ini Kamu liat deh Udah dapet phone holder Udah dapet lampu ring lightnya Kemudian dapet tripodnya juga Ini harganya cuman 50 ribuan Nah ini murah banget Gue rekomen banget buat temen-temen pemula Untuk bikin konten Karena cahayanya ini Terang banget guys Dan juga udah bi-color Kemudian kamu juga bisa atur cahaya Dari tombol ini Dan ini fleksibel banget Karena kamu bisa colokin Ke chargeran kamu Atau ke powerbank juga bisa ya Kemudian alat penting selanjutnya Tentunya microphone Ingat sebagus apa video kamu Kalau suaranya burik Gak jelas Itu penonton bakal skip Sebenernya kita bisa pake microphone di handphone Tapi microphone di handphone itu Kurang maksimal guys Kecuali kamu ngomongin deket-deket ya Itu baru jelas Kalo kamu ngomongin dari jauh Saat kamu review produk Itu suara kamu bakal gak jelas Dan banyak noise yang masuk Karena sensitif banget Nah kalo gue pake Boya ini Harganya 300 ribuan Memang agak mahal Tapi kenapa gue suka Karena Boya kamu tau lah Merk yang udah terkenal Untuk alat nonten Kemudian guys Ini simple banget ya Cuman dua piece kayak gini aja Yang gak ribet-ribet Dan ini guys Receivernya tuh gak perlu di cas Kamu tiba colokin aja Ke USB Type-C di handphone kamu Karena dia ngambil dayanya Dari handphone ya Nah yang perlu di cas Cuman microphone-nya aja Tapi tenang aja Ini baterainya juga awet banget Mickey ini sudah omni dari Xonor Bisa menangkap suara Dari berbagai macam sisi Kemudian kamu liat nih Ada tombol biru ini guys Kalo kamu tekan ya Ini noise reduction-nya aktif Yang bisa melimit suara noise Saat kamu lagi di luar ruangan Atau di dalam ruangan yang berisi Nah selanjutnya Kalo kamu masih punya uang lebih Kamu harus pertimbangkan Beli lampu ini guys Ini lampu bisa untuk bikin konten Tapi juga bisa untuk Lampu background Karena ini adalah lampu yang sudah RGB LED Dan harganya murah banget guys Cuman Rp150 ribuan Dulu gue beli lampu RGB itu Harganya jutaan Sekarang cuma dengan Rp150 ribu Bisa dapet lampu RGB kayak gini Oke sekarang gue taruh aja ini Sebagai lampu background kita ya Mau pakai warna merah aja kayak gini ya Kamu lihat kan Langsung berubah nuansa kontennya Makanya kenapa gue saranin banget Untuk pakai lampu background Oke sekarang kamu udah paham Alat-alatnya ya Alat-alat standar aja Untuk bikin konten Sama banget untuk bikin konten di Youtube Di Instagram Di Facebook Di TikTok juga sama Nah sekarang kita bahas kontennya Gimana cara bikin konten affiliate Yang sukses Yang banyak pembelinya Yang banyak peminatnya Kabar baiknya Kamu bisa bikin konten dengan muka Atau tanpa muka nih Karena banyak yang sukses Dengan tanpa menunjukkan muka loh Langkah pertama tentunya Sample Sample produk Nah disini banyak banget TikTok outfit pemula Itu yang kesulitan Untuk mendapatkan sample Dari seller Karena kita selalu terpaku Oleh barang-barang yang keren Barang-barang yang direview Oleh kreator lain Pengen juga kita review Kita cuma muka sample Tapi gak pernah dikasih Sama sampai kita harus Keluar modal Untuk beli barangnya Nah disini guys Untuk mulai pertama ya Kayak gue dulu ya Gue itu gak bikin sample Tapi pertama nih guys Kamu lihat guys Jadi di sekeliling kamu Di rumah kamu Ada barang-barang apa aja Entah punya kakak kamu Punya ibu Punya ayah Punya adik kamu Atau punya temen kamu Karena tau gak Di TikTok itu Hampir semuanya ada loh Karena TikTok itu Kerjasamanya sama Tokopedia Di Tokopedia itu Semua itu ada Dari segala macam Barang itu ada loh Oke pertama Semua gak perlu ribet Mikirin sample dulu Kamu lihat dulu Barang-barang di sekitar kamu Apa aja yang bisa Kamu jadiin sample Apalagi kamu udah tau nih Barang-barang di rumah kamu Apa aja speknya Kegunaannya Keunggulannya Kenapa kamu beli Yang udah jadi modal dasar Untuk kamu bikin kontennya Nah kalau kamu bingung Karena kebanyakan produk Di rumah kamu Kamu butuh Reset produk loh Kamu bisa Reset produk langsung Di halaman TikTok shop Kamu tinggal pilihin aja Barang-barang yang bagus Yang mana Yang laku yang mana Dan review produknya Seperti apa Nah kalau kamu mau tau Alat apa yang gue pake ya Untuk riset produk Riset ide konten ya Apalagi buat para seller Yang mau jualan di TikTok Nih gue mau kasih tau kalian Satu buah alat yang Keren banget Dan ini alat baru loh Kalian harus tau Nah ini dia alatnya Shopplus.net guys Alat ini bisa kamu pake gratis loh Tapi sayangnya terbatas ya Jadi kalau kamu mau coba-coba Kamu cobain aja Riset-riset produk kamu dulu ya Bahkan kamu kalau daftar nih Langsung dari link go di bawah Kamu bisa dapet free trial Dan kalau kamu suka Kamu langganan Kamu bisa dapet diskon Lebih banyak lagi Makanya kalau kamu mau coba Rasanya daftar link Di deskripsi di bawah ya Nah Shopplus ini guys Adalah alat analitiknya TikTok ya Khusus untuk produk-produk Di TikTok Toko-toko di TikTok ya Konten kreator Influencer di TikTok Itu bisa kamu cari semua disini Dari berbagai macam negara loh Nah disini kamu bisa liat guys ya Emangnya pilihannya tuh Banyak banget Kamu memang harus ngulik dulu nih ya Biar paham Biar ngerti guys Nah sekarang guys Kita akan coba riset dulu Produk yang ada di rumah kita ya Kamu bisa pilih apa aja Misalkan ada tisu Misalnya kamu punya tisu Kamu bisa cari nih Produk tisu di TikTok tuh Ada tisu apa aja Siapa tau merek rumah kamu ada ya kan Kamu langsung aja ke tab produk guys ya Disitu kamu cari ke produk search ya Nah disini kamu tinggal pilih Ke negara Indonesia Kemudian kamu tinggal cari aja Kata kunci dari produknya ya Disini bukan cuma cari tisu ya Kayak gitu guys Kita klik enter Nah kamu bisa liat disini ya Ada banyak banget produk-produk tisu Di TikTok guys ya Dan dari berbagai macam merek guys ya Kamu tinggal pilih aja Yang di rumah kamu tuh merek apa Ada gak kira-kira disini ya Misalkan kamu punya tisu nice di rumah Kamu tinggal cari aja guys Tisu nice Biar lebih spesifik ya Kita pake mereknya guys Nah kamu liat disini guys Tisu nice Banyak banget guys Dan ini guys Harga-harganya Gue jamin lebih murah Daripada di supermarket Ketato di warung ya Makanya kenapa TikTok affiliate ini Powerful banget Karena produk-produknya tuh Jauh lebih murah dari produk offline ya Nah setelah kamu sudah menemukan produknya Misalkan kamu punya tisu nice yang ini guys ya Nih kamu liat nih Yang seperti ini Kamu punya nih di rumah Nah kamu bisa bikin kontennya guys Kita liat sekarang detail dari produknya guys Kamu tinggal klik aja Nah disini kamu bisa liat Pertama itu apa guys Nama tokonya ya Atau IB Store Kalau kamu klik ya Kamu sekarang langsung masuk ke Tokonya Nah ini penting banget kenapa guys Supaya kamu bisa mengajukan affiliate Ke toko ini guys Karena toko ini sudah terbukti Penjualannya banyak Kamu liat tuh Dalam 7 hari terakhir aja 8.300 penjualan ya Disini penting juga Kamu untuk menentukan rating dari produknya guys ya Semakin tinggi ratingnya Semakin bagus juga nantinya Rating dari akun affiliate kamu guys Itu penting banget kamu ingat ya Nah disini guys Kamu bisa liat ratingnya itu adalah 4.8 Termasuk tinggi banget Berarti banyak customer yang puas Alias produknya asli Bukan palsu Sesuai dengan gambar ya Nah setelah kamu sudah tau produk apa yang ada di rumah kamu Yang ternyata di tiktok itu laku banget Tinggal kamu bikin kontennya nih guys Nah jangan bikin konten cuma satu Kalau bisa dari satu produk itu Langsung kamu bikin 5-10 konten guys Karena bikin kontennya gampang banget Dan kalau kamu bingung sama ide kontennya Kita bisa liat lagi di show plus tadi guys Nah di produk ini guys Kalau kamu kesini guys Kamu bisa liat ya Ada relevant video Ada relevant influencer ya Untuk cari ide konten Gue biasanya nih liat di relevant video Atau video-video Yang menggunakan produk tisu Untuk konten affiliate-nya ya Nah sekarang kita coba liat konten dari konten kreator ini nih Si Ike ya Kamu liat guys Ini gokil banget loh Udah mendapatkan revenue sampai 215 juta Hanya dari konten ini guys Konten tisu ini Kita liat kontennya ya Kamu liat kontennya lagi-lagi Gak pake suara voiceover Gak nampilin muka ya Cuman dia gebuk-gebuk tisu gitu aja Sama ada tulisan Tulisan jawa Gue gak ngerti apa artinya Tapi guys Kekuatan tiktok shop itu Gak tau Rezeki gak ada yang tau guys Hanya dengan konten kayak gini ya Dia bisa viral guys Kamu liat aja tadi Omsetnya bisa sampai 215 juta Wah gokil banget ya Dan disini guys Kalau kamu scroll Masih banyak lagi Ini ada konten yang lainnya Bisa kamu tiru ya Dan ini guys Kebanyakan semua Tanpa muka guys Ya kan guys Lagi-lagi nih Dia cuman pake suara AI aja Di awal Kemudian langsung kasih Liat produk tisunya Dengan tulisan aja Tanpa suara voiceover Hanya menggunakan musik Bisa viral guys Jadi beneran deh Buat kamu yang belum mulai nih Kamu bener-bener Ketinggalan Kamu liat ya Dengan produk tisu aja Yang ada di kehidupan kita Sehari-hari Mungkin kamu juga punya Di rumah kamu Bisa berpotensi Hasilkan cuan Ratusan juta kan Tapi bang Gue mau coba jual Produk-produk yang memang Paling laku di tiktok Itu apa aja kira-kira Di shoppress ini Kamu juga bisa liat Top salesnya Atau produk yang Paling banyak penjualannya Kamu bisa pilih Top sales produk Bisa pilih Breakout produk Atau produk yang Lagi trending Atau produk-produk terbaru Atau produk yang Memang lagi viral Kita akan coba liat Ke top sales produknya Aja dulu guys Kamu pilih negara Indonesia Kemudian kategorinya Kamu bisa pilih juga nih Misalnya kamu mau pilih Penjualan terbaik Dari kategori apa Contohnya gue akan coba Pilih kategori Misalnya gue akan coba Pilih kategori Alat nonton Di fonts and electronic Kita pilih yang Kamera dan fotografi Nah disini guys Gue akan pilih Yang bulanan aja guys Nah disini Kamu bisa liat ya Keluar semua Alat-alat nonton Atau yang berhubungan Dengan kamera Dan fotografi Yang paling laku Dalam sebulan terakhir Jadi dalam fitur pencarian ini guys Kamu bisa lebih fokus Tertarget sama Niche Atau topik Akun kamu ya Nah kamu liat disini guys Kenapa tadi gue Rekomendasikan kalian Lampu ring light yang murah Ini masuk ke nomor 12 Yang paling laku loh guys ya Terjual sampai 1900 piece Dalam 30 hari Dan omsetnya Sampai 133 juta Nah kalau kamu sudah Menemukan targetnya Sama seperti tadi Kamu tinggal klik aja nih guys Produknya ya Nah sekarang kamu tinggal Lihat nama tokonya Lihat ratingnya ya Kemudian lihat ide kontennya Di relevan video Tuh guys Kontennya ada banyak banget Dari konten-konten Kreator yang berbeda ya Ini keren-keren banget sih Enak banget pakai alat ini Untuk riset ide produk Ide kontennya juga Langsung ada disini Oke contohnya gue mau liat yang ini guys Penjualan itu sampai 39 piece Di bulan ini ya Lumayan banget ya Kita liat sekarang Ide kontennya seperti apa Nah kamu liat disini guys Gimana simpelnya kontennya Kamu tinggal merekam diri kamu Lagi pakai lampunya Lagi pakai produknya Jangan perlu ngomong ke kamera Cuma kasih musik Sama teks aja Kalau kamu mau liat Konten kreatornya Jualan apa aja Kamu tinggal klik aja nih Nama konten kreatornya Nah kamu bisa melihat Langsung analytics Dari influencernya guys Kamu bisa liat produk-produk Apa yang ada di etalasinya Disini Mau liat konten-kontennya Kamu tinggal klik Relevant video aja Nah ini dia konten-konten dia guys Kalau kamu suka Sama konten kreatornya Kamu tinggal liatin aja Contoh-contoh Dia bikin konten Seperti apa guys ya Jadi buat kamu Yang mau nyusul ketinggalan kamu Supaya bisa riset produknya Cepet Riset ide kontennya Cepet Bisa bikin konten Banyak setiap hari ya Kamu coba deh Pakai shop plus ini Ini bisa ngebantu banget Untuk kamu Ngeriset produk Dan ide kontennya Kalau kamu tertarik Dan pengen coba gratis Langsung aja Kamu cek linknya Di deskripsi di bawah ya Jadi guys Zaman tuh udah edan banget Cari uang tuh udah gampang banget Apalagi di tiktok affiliate Kamu lihat sendiri tadi Potensinya kayak gimana guys Makanya kalau kamu belum mulai guys Kamu kan udah konten kreator nih Di youtube Mulai deh bikin konten di tiktok Gak perlu ribet-ribet bikin kontennya Gak perlu ribet-ribet bikin sampel Kamu tinggal cari aja sampel Di kitar rumah kamu nih guys Gue juga awalnya gak percaya loh Sampai gue coba Iseng-iseng gue coba Upload satu video sehari Sampai dua video sehari Tiga video sehari Walaupun gue juga gak konsisten loh Kadang-kadang gue bolong juga Gak upload video ya Tapi masih ada penghasilan guys Karena guys Setiap kamu upload video affiliate Itu seperti kamu menanam Investasi video Investasi konten guys Kita gak tau Kapan video itu bakal viral Kapan orang nonton video kamu Yang ternyata butuh produk itu Dan beli guys Karena setelah gue liat-liat juga Di akun gue Banyak juga produk-produk Yang terjual Dari konten-konten pertama gue Dari konten-konten awal gue Yang awalnya gak ada yang beli Tiba-tiba sekarang-sekarang ini Banyak yang beli Ada aja yang check out setiap hari guys Lumayan loh guys Bisa dapet 30 ribu tiap hari 100 ribu tiap hari 500 ribu tiap hari Sampai 1 juta tiap hari Siapa lagi yang mau kasih guys Itu bener-bener jadi Pasif income kamu loh Bener-bener bisa diri Uang jajan kamu harian Dan gak ngeganggu Gajian itu kamu Bisa kamu tabungin tuh Gajian youtube kamu ya kan Dan kuncinya cuma satu guys Ada kemauan Dan juga mau mencoba ya Coba dulu bikin konten Memang gak sama Sama membeli konten di youtube guys Tapi kamu lihat sendiri tadi Contoh-contoh kontennya ya Tanpa muka Bahkan gak perlu ngomong ke kamera Gak perlu pakai voice over ya Cuma ngeliatin produknya aja Disertai tulisan dan lagu trending Itu bisa berpotensi Menghasilkan cuan di TikTok affiliate loh Dan disini bikin kontennya Gak perlu pusing-pusing Tinggal tiru aja dari konten kreator lain Yang memasalah produk serupa Tapi tidak menciplak Gajiannya kita harus memodifikasinya Sesuai dengan karakter kamu Sesuai dengan personality kamu Sesuai dengan keahlian kamu Tunjukin keunikan kamu Dalam bikin konten Karena kan konten kreator itu harus unik Harus menunjukkan Perbedaan dia Sama konten kreator lain Produknya boleh sama Materinya boleh sama Jenis kontennya boleh sama Tapi gayanya beda Dan kalau kamu gak coba Kamu gak bakal tahu Ternyata rejeki kamu ada disitu loh Kalau kamu gak mulai dari sekarang Kamu bakal ketinggalan guys Dan semoga video ini guys Bisa menginspirasi kamu Bisa ngebuka wawasan kamu Untuk segera mulai bikin Konten TikTok affiliate Jangan lupa follow akun gue di TikTok Eza Ermuda Atau konten booster Kita ketemu di TikTok Kalau kamu suka video ini Jangan lupa like video ini Dan juga kunjungi video-video gue yang lain Tentang TikTok affiliate disini ya Gue Eza Ermuda Kita ketemu lagi di konten Konten gue selanjutnya Assalamualaikum Bye Bye